Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sahabatku sebangsa dari sana air Tak kenal maka tak sayang Ya kan Oleh sebab itu sebelumnya Saya ucapkan selamat datang di Republik Bibit Bersama saya Roman Purba Penjual dan juga petani Bibit Durian Dari Desa Mujurlor Kecamatan Keroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Pada siang hari yang cerah ini Alhamdulillah saya sedang berada di Tempat penangkaran Bibit Durian Di Kecamatan Keroya teman-teman Hari ini jadwalnya kita lagi Nyiapin pohon durian jumbo Pesanan Sultan dari Sumedang Yang sudah kami tandai Dan tinggal tunggu jadwal pengiriman Kurang lebih nanti sekitar ada Dua puluhan pohon yang mau dikirim Ukurannya super jumbo istimewir Gitu ya teman-teman Nah stoknya Kita sedang berbaru lagi Dan hari ini kita sedang dongkel Jadi kita akan Perlihatkan satu persatu Pohon-pohon durian yang ada di sini Di depan kita ini teman-teman Bibit Durian 3 meteran Sedang masuk ke planter bag Yang mana ini adalah proses karantina Bibit Durian Untuk ukuran jumbo seperti ini Biasanya karantinanya butuh waktu Paling tidak satu bulan Dia sudah bisa Kelihatan sehat lagi Untuk siri-siri pohon yang Kita Dongkel hari ini itu modelnya seperti ini teman-teman ya Ada oce atau duri hitam Dengan model pohon seperti ini rantingnya Teman-teman ya Ini kita karantina di planter bag 200 liter Nah ini ukuran patangannya seperti ini ya Ini patang tunggal Atau kaki satu Ini rantingnya Kemudian ke atas Seperti ini Ini sudah Mantap Lalu Ada juga yang kaki ganda Seperti ini teman-teman Ini kaki ganda Jenisnya oce juga Atau duri hitam Itu ya Rantingnya ke atas sudah Mutar juga Jadi kalau disini tuh kita Memilih pohon durian yang Ribun yang Memiliki ranting minimal sekali Keempat arah mata angin Sehingga nanti Terlihat Cantik dan juga Ya memang salah satu Tips untuk memilih pohon durian itu Memang harus Yang punya banyak ranting Karena semakin banyak ranting Semakin banyak pula potensi Si buah nantinya Gitu Terima teman-teman yang Menginginkan Menginginkan pohon durian Dengan ketinggian Dua meter setengah Diga meter Kami ada Untuk masalah harganya Kami ekonomis ya teman-teman Nggak Nggak yang mahal-mahal Artinya sesuai dengan Apa yang teman-teman dapatkan Dari pohon durian ini Gitu ya Ada harga Ada barang Itu begitu biasanya Gitu teman-teman Ini jenis bawor Kemudian disini ada Bibit durian Atau pohon durian Duri hitam Dengan ketinggian Tiga meter up Yang ini Spesial Karena dia punya Kaki empat Dia punya kaki empat Seperti ini modelnya Kayak bonsai teman-teman Satu Dua Tiga Di sebelah sini Empat ya Kakinya ada empat Kemudian Rantingnya juga sudah Besar seperti ini Nah ini penampakan Pohon durian OC Kaki empat Itu ke atas Rantingnya sudah Mutar Keliling Ke empat arah Mata angin Gitu Kalau OC ini memang Rantingnya panjang-panjang Teman-teman Ya nggak kayak Bower Bower itu Tegas ya Rantingnya Kanan kiri Depan belakang Kalau OC ini Misalnya kalau diranting Ada ranting lagi Itulah Keunggulan Si OC Istimil Cerit ini ya Tuh Nah kita juga Ini yang baru datang Dari sawah nih ya teman-teman Saya kasih lihat nih Ini yang baru datang Dari sawah Nih Ini yang baru datang Dari sawah Dari lahan pembesaran ya Biasanya begitu Bahasanya Kita dokel Kemudian sebelum Kita Karantina Sebelum kita berdirikan Dia punya pohon Kita mesti Tidurin seperti ini dulu Ya Kita mesti tidurin Seperti ini dulu Baru kemudian besok Atau mungkin Ya besok pagi Biasanya kita baru mulai Karantina Atau kita masukkan Kedalam Lenter bag Ataupun di Lahan karantina Kurang lebih seperti itu Teman-teman Ini tingginya Tiga meteran Tingginya Tiga meteran Kita sedang Adakan lagi Kita sedang dongkel lagi Untuk persediaan Teman-teman yang Menginginkan Ataupun menghendaki Pohon durian Yang ukuran jumbo Nah ini juga Rantingnya penek-penek Ya teman-teman Ini belum bisa terlihat Jelas Seperti apa Modelnya Karena masih kita Tidurin dulu Seperti ini Nah ini mungkin Kalau kita bandingkan Dengan botol Aqua Yang 600 ml Itu kurang lebih segitu Dan lebih besar ini lagi Nah inilah salah satu Pohon pesanan Pak Uday Yang ada di Sumedang Ini pohonnya Ya barangkali Pak Uday nonton Terima kasih banyak Pak pesanannya Kami sudah siapkan Insya Allah Nanti kita tunggu Tunggu Kabar dari Pak Uday Nanti kita langsung Meluncurkan Pohon durian Pesanan Bapak Buat teman-teman yang lain Kalau mau pesan juga Insya Allah kita selalu Ready stoknya Cuma memang Kalau untuk ukuran jumbo Biasanya Kita mesti Siapkan dulu Karena memang Proses karantinnya juga Sendiri Memakan waktu yang Lama Gitu dan Kenapa Mungkin teman-teman Bertanya Kok pohon durian Jumbo Harganya Lumayan Tinggi ya Sebenarnya Kalau kita Hitung lagi ya Sesuai dengan Dengan besar batangnya Kemudian Tingkat kesulitan Kita Dongkel Maupun Muatnya Nanti mungkin Kalau pas lagi Muat Kita akan Bikinkan videonya lagi Proses Menaikan pohon durian Jumbo Nah di dalam Proses karantina pun Kalau pohon durian Jumbo Kita benar-benar Mesti ekstra Dan Tingkat keberhasilannya Itu memang Bisa dibilang Ya 70% Berhasil 30% Kita Mesti banyak berdoa Gitu ya Kayak seperti ini Contohnya Ini sehat Cuman ya Tadinya sempat habis Stres betul daunnya Jadi Modelnya seperti ini Ya Ya kadang-kadang kan Kita dokel Berapa pohon Gitu ada Tetap ada aja Satu dua pohon Yang Yang Kurang Sehat gitu Kalau Pohon-pohon kecil Yang ukuran Dua meteran sih Insya Allah masih aman ya Masih aman Kayak gini Kayak gini-gini nih Biasanya stresnya Tidak terlalu lama Pas jadi dongkel itu Tidak terlalu lama Stres Dia sudah Sembuh lagi Dan sudah Seger-seger Seperti ini Ini ya teman-teman Ini yang Model-model Dua meteran Ini ya Satu koma lima Sampai dua meter Ini yang harganya Dua ratus ribuan Teman-teman Dua ratus ribuan Kaki satu Maupun kaki tiga Sama aja harganya Kalau teman-teman Mau yang model ini Barangnya selalu ada Kita selalu ada Ini ya Ini Yang dua ratus ribuan Juga gak kalah Menariknya nih teman-teman Kalau Cuman kan Kalau yang kecil begini Ukuran dua meter ini Ya estimasi Sampai dengan Dia berbuah Insya Allah sekitar Tiga Sampai dengan empat tahun Ya walaupun ada beberapa Yang di umur Sebelas bulan Ataupun satu tahun Sudah mulai berbunga Ya itu berarti bonus Gitu ya Tapi insya Allah Dalam usia Paling lamanya Di tiga tahun lah Itu sudah bisa Mulai Keluar bunga Itu biasanya begitu Nah inilah Pohon-pohon durian jumbo kita Teman-teman Yang beberapa Sudah dipesan Sama Pak Uday Di Sumedang ya Jawa Barat Bener-bener mantep Ini teman-teman Empat meteran Tuh Empat meteran Istimewir Ini teman-teman Ini patangannya Ini patangannya Sebesar botol Aqua Yang 1500 100 liter setengah Kurang lebih Rantingnya juga sudah muter Sudah tua Kok bisa sudah tua Ini kelihatan Sudah pada Geriput Ini Anunya Pohonannya Sudah pada geriput Begini Pohonannya Ini Power ya Jenis power Ada juga Duri hitam Duri hitam 4 meter Gerita 4 meter Ini kita Mungkin besok Mau kirim Ke Purwakarta Buat juragan Edo Isti Mincrit Yang kemarin Sempat kita kirim Juga Nah ini Ini oce Kaki tiga Tingginya 4 meter Kemudian Di sebelah sini Ini juga ada yang Patangan besar ya Teman-teman Patangannya Besar Tapi ini bukan Pohon durian Ini pohon bambu Ini pohon bambu Teman-teman Kalau disini Namanya Pring Ini Besarnya Sudah Sebesar botol Aqua juga Tapi kan Kalau ini Didongkel Susah Teman-teman Ini Tingginya 10 meter Kayaknya ini Bambu Kalau di Rumpun bambu Biasanya ada yang Gitu-gitu Oke teman-teman Kita mau lihat Posangking Yang baru Dongkel Yang tingginya 2 meteran Inilah Posangking Yang baru Dongkel Dengan ketinggian 2 meteran Kaki tunggal Patangannya Istimucuit Ini 2 meteran Teman-teman Mau sangking Ini Belum sehat Kita baru Dongkel Kita setang karantina Semudah Nanti Segera sehat Dan Bisa dikirim Oke Buat teman-teman Sekalian Terima kasih banyak Sudah menonton Jangan lupa Bantu channel kami Agar berkembang Dengan cara Like Comment Dan juga Share Ikuti terus Video-video kami Selanjutnya Jangan lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perdurenan Duniawi Istimewir Selamat menikmati Selamat menikmati